Selamat malam, selamat malam, selamat sejahtera kepada kita semua Jadi kembali di channel Dosen Recep Jadi pada hari ini kita tidak akan membahas tentang proyek deskripsi Jadi hari ini saya membahas tentang kenapa setir mobil itu ngoleng Pertama permasalahannya mungkin di bagian bearing setir Tapi pada umumnya masalahnya yang pertama adalah kurang angin Terus jalan atau kurang angin, jalan bergelombang Atau ada bagian ban yang kondisi bannya sudah tidak layak pakai Jadi pada panjang 2011 ini, ini kebetulan punya kawan kan Kita lihat kan Jadi setelah dicek, dicek tadi ban-bannya Nah ini juga dicek di ban yang ini Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya kalau untuk ban yang ini Kondisi bannya sudah tidak layak pakai Di sini sudah mengalami keretakan Ini juga Ini kalau dipaksakan terletak di sini Terus Bagian sisi ban sini Yang bagian sininya Kurang, apa namanya, sudah makan sisi Ya kan Jadi kami ganti tadi sama yang serap satu lagi Yang serap satu lagi sudah dipasang Begitu dicek Begitu dijalankan tadi Setelah dijalankan Goyeng-goyengnya berkurang Tapi dicek lagi bannya Dicek lagi bannya Ada mengalami yang namanya bannya bunting Kalau kalau misalnya bannya bunting atau Kebenjolan bagian sisi Di bagian sini Jadi cara ngeceknya Nah coba kameranya di sini Oke sebentar kameranya Sudah Terus ininya diputar Kalau kita putar kan Ini perhatikan di sisi sini ya Di sini ya Kita putar Ada yang berbeda kan Kalau kita lihat lingkar ban ininya Ini bulat ya Masih bulat Seperti peleknya bagus Tapi begitu diputar Bagian sisi sebelah sini ada yang menonjol Oke kalau kita lihat Dari sini Oke 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 Nah ini menonjol keluar nih Jadi kalau kita lihat dari Dari alur ini bannya Ini sedikit keluar Bannya di sini Jadi begitu dijalankan Dia setirnya sedikit goyang Oke Mungkin itu saja Kalau ada pertanyaan sekitar Sekitar Pemobil goyang Atau Bicanya Bisa Selain bertukar informasi di channel ini Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya